Dengan tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, sektor properti di Jakarta dihadapkan pada tantangan dan peluang yang baru. DPD Real Estate Indonesia DKI Jakarta atau REI Jakarta menggelar rapat kerja dengan mengajak dua calon gubernur Jakarta untuk bersama membahas tantangan dan peluang Jakarta sebagai kota global. Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin Fibrianto Iskandar menjelaskan tantangan dan harapan Jakarta untuk menjadi kota global. Tantangan yang paling nomor satu di Jakarta adalah kemacetan. Itu yang kita harapkan transportasi ini bisa supaya tidak terlalu macet lah di kota metropolitasi di Jakarta ini. Yang kedua adalah banjir. Ini merupakan tantangan dari gubernur-gubernur sebelumnya untuk mengatasi banjir maupun pemukiman yang ada di daerah sungai. Yang ketiga tentunya yang dialami oleh semua negara metropolis adalah polusi. Balik lagi polusi dan kemacetan ini yang kita harapkan adanya transportasi. Sehingga transportasi itu tidak memakai kendaraan-kendaraan pribadi. Sehingga mengurangi kemacetan maupun polusi. Ya Jakarta tetap akan menjadi kota global maupun kota metropolitan di Indonesia ini. Kota nomor satu di Indonesia ini. Mari bersama-sama kita tetap membangun Jakarta maupun transportasinya agar lebih baik. Ketua Panitia Penyelenggara Gofa Rozak Nazila menjelaskan Jakarta berkeluang naik kelas dan meningkatkan ranking yang sekarang berada di 74. Tentunya kita harus melihatnya ini sebagai sebuah step up ya. Peluang naik kelas. Kita tahu sekarang Jakarta rankingnya masih di ranking 74. Artinya daerah miles to go untuk menjadi kota global dengan tingkat ranking yang lebih baik lagi. Jadi peluangnya pasti banyak sekali. Satu, aset properti di Jakarta ini bisa jadi lebih variatif. Yang kedua, kalau kita mencermati beberapa kebijakan yang sedang diarahkan oleh penguasa ya. Itu adalah bagaimana menjadikan kota global itu jadi kota pusat. Center of excellence ya. Dari berbagai aktivitas usaha, ekonomi, bisnis, pariwisata, dan seterusnya. Jadi peluang tentunya kita breaking down, kita bisa benar-benar eksplorasi. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah bagaimana isu-isu sosial, permasalahan-permasalahan kota yang selama ini belum terselesaikan. Seperti kemacetan, banjir, area kumuh, dan seterusnya. Nah, itu bisa juga disolusikan setahap-setahap. Nah, jadi itu jadi tantangan. Di sektor real estate, tantangannya apa? Kita masih punya kendala di perizinan. Kita masih punya kendala di birokrasi. Kita masih punya kendala di competitive level of how investment come in. Ya, capital inflow itu untuk masuk baik itu di sektor di capital market maupun di sektor real itu belum cukup kompetitif dibandingkan beberapa negara yang lain. Kita bandingkan yang sederhana. Dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, kita masih ketinggalan di aspek itu. So, kota global bukan cuma slogan, tapi memang dia secara substansi itu adalah sesuatu yang kita tarikan. Rapat Kerja Daerah Rai DKI Jakarta 2024 digelar di tengah masa-masa perhelatan Pilkara Jakarta. Sehingga, Rai DKI juga menghadirkan para calon pemimpin Jakarta dalam rapat tahunan itu untuk menjelaskan program-programnya di sektor properti. Pada kesempatan pemaparan visi-misi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan komitmennya untuk menjadikan Rai DKI Jakarta sebagai mitra utama pemerintah provinsi dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global. Saya menyampaikan pesan agar bersama-sama gubernur baru kita membangun Jakarta bersama Rai, yang mayoritas adalah ekonomi tata ruangan dengan konsep berkeadilan. Pengentasan kegumuhan, ada dana renovasi, membangun apartemen buat Gen Z yang murah di atas pasar. Kan saya butuh mitra, maka mereka akan jadi mitra pembangunan Jakarta kota global, pembangunan jutaan social housing, itu nanti diserahkan kepada kelompok real estate yang tergabung di Jakarta. Jadi mereka akan jadi mitra membangun Jakarta baru, Jakarta maju yang berkeadilan. Kontrak politiknya hanya tiga poin, menjadikan Rai sebagai mitra utama, saya kira gak ada masalah, kemudian memudahkan perizinan, mungkin dirasakan masih banyak mahal dan lain sebagainya, kita akan bereskan, yang ketiganya sama-sama membangun kota yang layak huni berkelanjutan. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip utama yang sangat baik, tentulah saya tanda tangani sebagai kontrak komitmen ini. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta ada 1,4 juta belum memiliki hunian dan akses rumah tangga, terhadap hunian layak hanya 38,8 persen. Untuk mengatasi itu, Pramono mengusulkan pengembangan area hunian terjangkau di area TOD atau Transit Oriented Development, dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran atau Mixed Use Development. Jadi Jakarta udah waktunya TOD-TOD-nya digarap dengan serius. Sekarang ini di Jakarta ada 5 TOD yang sudah berjalan, tetapi baru di Blok M yang berjalan dengan baik. Yang lain belum terintegrasi dan terkoneksi dengan baik. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk melakukan itu. Kalau itu bisa dilakukan, kemudian transjak budetabek dijalankan, saya yakin TOD ini juga akan berkembang lebih maju. Karena apa? Orang akan makin banyak menggunakan transportasi umum. Termasuk kalau nanti MRT-nya sudah sampai ancor, pasti di sekitar Monas Istana akan ada TOD baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.